Al-Fatihah Maka Allah akan menambah baginya kemelaratan Dan barang siapa menikahi karena memandang keturunannya Maka Allah akan menambah baginya kehinaan Tetapi barang siapa menikahi seorang wanita Karena bermaksud ingin meredam gejolak mata Dan menjaga kesucian seksualnya Atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan Maka Allah akan memberkahinya bagi istrinya Dan memberkahi istrinya baginya Hadis Riwayat Al-Bukhor Kamu itu gimana sih mas? Aku tungguin kamu di rumah sampai aku mau mati Kamu gak datang-datang Sorry des, sorry Tadi aku habiskan terimu aku ke dokter Bodoh dong, marahnya jangan kenceng-kenceng Ntar kedengeran ibu Bodoh amat Ibu kayak begitu aja kamu pake bela-belain Kamu tuh sayang sama aku Apa sayang sama ibu kamu yang udah bau tanah itu sih? Ibu kayak begitu aja kamu peduliin Staf, lu apa sih? Hati-hati kalau ngomong des Tawa gelap Udah lah Ed Kamu gak usah berharap banyak dari Desi Tapi ibu Kebahagiaan macam apa yang kamu harapkan dari perempuan judis dan beranak jelek seperti dia Kalau boleh ibu sarankan Lebih baik kamu cari perempuan yang bisa menyenangkan kamu dunia dan airan Ini semua salah saya bu Saya sudah janjian sama Desi untuk nonton Malah aku ngantarin ibu ke dokter Kamu kok malah bela dia? Kamu mau ibu punya menantu jahat seperti dia? Pikirkan itu Ed Kau keluar dulu ya bu Kau aku punya Aduh, jangan lupa ke bawah sih itu Ya Allah Kenapa nih mas? Itu bak Si Ujang caprak motor, kasihan mbak Yaudah ini, diangkat dong mas Jangan didiemin aja Mas, maaf, maaf Mas, Edi ya? Maaf, kamu siapa? Mas, Edi bener kan? Waktu itu kita pernah satu sekolah di sekolah Taruna Mas, Edi dulu sering menang lomba maraton antar sekolah, iya kan? Oh, iya, 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 iya Kamu melantau ke Jakarta juga? Iya mas, ya lagi coba-coba cari kerja di Jakarta Saya tinggal di situ tuh, gak jauh dari sini Mas tinggal di deket sini juga Ini tuh, 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 sana Nah, deket warung itu tuh Oh, ya Maaf, namanya siapa? Saya lupa Lima mas Lima, saya takdir eskelapa muda ya Oh Deket kok di situ Aduh, gimana ya Jadi gak enak baru ketemu dan ngerepotin Ya, gak apa-apa, gak usah basa-basi Yuk, yuk Bang, SK82 Sekarang kerja di mana? Ya, gitu deh mas Sampai sekarang masih belum kerja Ternyata cari kerja di Jakarta susah juga ya Mau jadi buruk pabrik aja, susahnya minta ampun Sekarang, mas Eddie kerja di mana? Perusahaan ekspedisi Kuliah kecil lah Mas, kira-kira di tempat kerjaannya mas Eddie masih ada gak ya kerjaan buat saya? Jadi bagian bersih-bersih juga gak apa-apa, mas Jangan, jangan, jangan Masa cantik-cantik selalu jadi klinik servis Malu-maluin kampung kita aja Gini aja, gini aja Ntar saya cari yang cocok buat Ya Bener ya mas? Iya Terima kasih ya Iya Udah doang marah-marahnya Aku kesini hanya untuk ketemu kamu Bukan liat kamu marah-marah Siapa suruh kamu datang kesini? Des, aku minta maaf Serius Des, aku gak bakalan ngecewain kamu lagi Aku juga gak kepengen dengerin kamu minta maaf sama aku Des, aku sangat sayang sama kamu Des Tolong berikan aku kesempatan lagi Ngapain kamu mesti ngurusin aku? Kamu urusin aja itu ibu kamu yang tersayang itu Kamu gak usah khawatir mas Di luar sana masih banyak kok cowok-cowok lain yang mau peduli sama aku Des Pak Ansik Des Aku sangat sayang sama kamu Des Bahkan aku cinta kamu sampai mati Des Aku lebih sayang kamu daripada ibu aku sendiri Des Kamu bener sayang sama aku mas Aku berani bersumpah aku sangat sayang sama kamu Des Aku gak bisa hidup tanpa kamu Jangan tinggalkan aku Des Tolong jangan tinggalkan aku Des Kata niya sayang Senyum niya mana Jangan tinggalkan aku 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 Terima kasih telah menonton 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 Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Mas Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Ambil Alhamdulillah 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 Iya iya bu ya, yaudah deh Ayo, iya Ibu Leha Ya Allah ibu Apa kabar bu Apa kabar Leha Kamu sehat kan Ibu Astagfirullahaladzim Kamu kok kurus no Bu, kamu sakit? Iya mbak, pucet lagi, kayak kekurangan darah aja Enggak, gak apa-apa kok, ini cuma bawaan hamil aja Gak bisa makan bu, bawaannya mau muntah terus Kalau makan aja dipaksa-paksain Ya tapi kan kasihan sama si jabang bayinya mbak Apa gak sebaiknya dipiksakan ke dokter kandungan? Oh, udah, udah Bu, Rima gak tau ibu mau ke Jakarta? Ibu kangen sama kamu dok, sekalian ibu ngantur Juleha Takut kalau nyasa di Jakarta ini Tapi maaf ya dok, ibu gak bisa lama disini Bapakmu sendirian di rumah Gak apa-apa bu, Rima seneng banget ibu bisa ke Jakarta Oh iya dok, ini loh, ibu bawa oleh-oleh kesukaan kamu Oh, ya Allah ibu, 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 biar Rima aja Yuk, yuk, yuk kita masuk, yuk Juleha, yuk Rima Ya mas Katanya cuma adanya lu dateng kesini Kok ibu lu ikut juga? Lu mau nambahin beban gue ya? Maaf mas Tapi ibu gak lama kok mas disini Paling dua tiga hari lagi juga udah pulang Nah, yang jelas lu udah ngebohongin gue Gue gak mau nanggung makan mereka Astagfirullahaladzim Istighfar mas, istighfar Istighfar, istighfar Lu cuma tanya makan tidur sholat, makan tidur sholat Cuma itu aja yang lu bisa lakuin Sekarang lu malah nambahin tanggung jawab gue Kok sampai mereka bikin ulah Gue usirin dari sini Ngerti lu Ya Allah Maafkan suamiku yang sedang hilaf ini Cerahkan jiwa dan hati nuraninya Supaya mas Edy berubah, ya Allah Pagi mas Kok kayaknya sombong banget sih? Idih Asyik masakan orang tua dari kampung itu Bikin mual aja Mbak Gima mana? Mbak lagi jalan-jalan sama ibu Prinses Kayak mau jadi ratu aja tuh orang Eh Ya mas Bilangin sama mbak Rima Urusin dulu suaminya Baru boleh jalan-jalan Sampain ya Duk Ibu kok gak ngeliat ya Edy sarapan Sepertinya ibu udah lama disini Kok gak pernah ngeliat Edy sarapan pagi Apa memang begitu? Hmm Iya bu Biasanya mas Edy emang kayak gitu Kamu kok gak ngomong sih Kalau kamu ngomong kan ibu gak perlu-perlu Lepot-lepot bikinin untuk suami kamu Mbak Tadi pagi mas Edy bilang Katanya mbak harus ngurus mas Edy dulu Baru jalan-jalan sama ibu Mas Edy cuma bercanda aja kok Bercanda mbak Eh tunggu dulu Ibu lo kapan balik? Katanya cuma dua hari kok lama banget sih Ibu mau menyambut bulan suci ramadhan sama-sama kita mas Setelah itu baru pulang Puasa kan tinggal dua hari lagi mas Nih Tiket bisnya Besok pagi ibu lo harus pulang Gue gak mau tau Kebetulan sekali Ndo Besok pagi-pagi Ibu mau bebenah dapur Biar kita sambut Ibu udah dibeliin tiket Untuk hari apa ya Ndo? Buat besok bu Aku tau Ndo Kamu gak bahagia sama suamimu Ibu cuma bisa mendoakan kamu Ibu gak bisa bantu apa-apa selain doa Tidak apa-apa Ndo? Tidak apa-apa Ndo Ibu besok pulang Ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Terima kasih. 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 Oh iya bu, ini ada sedikit uang sama perhiasan buat ibu. Masya Allah. Kenapa giwamu dilepas, bu? Ini bu, mas Edy belum gajian. Tadi mas Edy bilang Rima harus kasih giwang ini untuk ibu. Nanti ibu jual ya bu. Kalau misalkan mas Edy. di gajian lagi, dia bilang, dia mau beliin, dia mau beliin, dia mau beliin rimah giwang yang baru lagi, bu. Dia mau beliin rimah giwang yang baru lagi, bu. bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Pokoknya nanti kalau Rima mau lahiran Ibu sama bapak datang lagi kesini ya Insya Allah Jaga dirimu baik-baikin dong Iya bu Saya antar ibu dulu ya mbak Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Mari kita bersahur Karena hari ini adalah saun kita pertama di bulan Ramadan ini Bangun, mari kita bangun Marhaban ya marhaban Marhaban ya marhaban Mari kita bangun Saur Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk bisa puasa di tahun ini Mas Mas Eddie bangun mas Apain sih lu bangunin gue Gak ada apa ha Kita sahur yuk mas Apa, lu gak liat mata gue masih ngantuk Lu buta ya Maaf mas Ya kalo memang mas Eddie gak mau puasa hari ini gak apa-apa Tapi besok puasa kan mas Apa urusan lu ngatur-ngatur gue? Gue mau puasa kek, gue mau kagak kek Apa urusan lu? Maaf mas Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, Bu, ada yang mau saya omongin, Bu. Yuk, masuk. Ngomongin duduk aja. Kopinya, Mas. Jangan, Mas. Rima lagi puasa. Nanti Rima batal. Ah, soalim lo. Ayo masuk. Mas, jangan. Rima gak berani. Mas. Rima lagi puasa. Gue ini suami lo. Gue lebih berkuasa daripada Tuhan. Sekarang lo pilih. Suami lo atau Tuhan. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Mas udah terpengaruh oleh syetan, Mas. Syetan gak ada di buang puasa. Mas, jangan lakuin ini, Mas. Oke. Kalau lo gak mau, gue pake adik lo sekarang juga. Jangan, jangan lakuin itu, Mas. Jangan. Makanya, ayo cepat masuk. Ayo. Jangan, Mas. Rima lagi puasa, Mas. Jangan, Mas. Mas, saya lagi puasa, Mas. Mana giwang lo? Mana giwang lo? Cepat jawab. Mana giwang lo? Mas, jangan, Mas. Gimana lagi hamil, Mas? Lagi puasa. Makanya cepat tahan jawab. Tunggu, hancurin di muka lo. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Makanya cepat tahan jawab. Mana giwang yang gue beliin waktu itu? Waktu itu? Giwangnya? Terima kasih ke Ibu. Waktu Ibu mau pulang, Mas. Mas mau apa, Mas? 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 Gila, Mas. Lu gak usah pake perhiasan. Dasar mata duitan. Oh, jadi Mbak Rima itu pernah minta kerjaan sama Bu Cici. Iya, Bu. Tapi buat apa dia minta kerjaan sama saya? Keliatannya kehidupannya udah enak-enak saja. Bu Cici gak tau sih. Bu Rima kan suka dizolimi sama suaminya, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas Edi itu kan orangnya baik. Dan sopan lagi. Saya pikir juga gitu, Bu. Sayangnya pernah beberapa kali dibentak sama Mas Edi gara-gara haspeleng. Kemarin saya nganterin makanan untuk istrinya. Eh, dia malah marah-marah sama saya. Masya Allah, saya jadi menyesal menolak Mbak Rima yang pengen kerjaan di tempat saya, Bu. Kalau saran saya sih ya, lebih baik kasih saja Mbak Rima kerjaan. Mungkin saja bisa membantu, Bu. Insya Allah, Bu. Saya akan ngomong sama Mbak Rima. Assalamualaikum warahualaikum warahmatullahi walaikumsalam. Mau beli batu baterai? Mas Edi? Gak puasa ya? Kesiangan gak sahur, Pak Haji. Pak Haji, saya sudah bilangin. Jangan beli rokok dan minuman siang-siang. Tapi dia malah gak mau dengerin, Pak Haji. Eh, Rojali. Saya bisa beli apa aja di sini. Kok situ gak mau jualan? Ya, gak usah dagang. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, saya bukan mau ikut campur urusan pribadi Mas Edi. Tapi, siapa tahu, omongan saya ini ada manfaatnya buat Mas Edi. Eh, Pak Haji. Saya sudah gak simpati sama situ, waktu situ nikahin saya sama Rima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, kenapa jadi begini, Mas Edi? Kenapa Mas Edi marah dengan saya? Saya kan hanya melaksanakan dengan lillahi ta'ala permintaan terakhir mendiang Ibu Saleha. Dan kalau tidak salah, Mas Edi juga pernah berjanji untuk menerima dan menjaga Mba Rima sebagai istrinya. Iya kan? Jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi. Gua bisa marah. Keterlaluan. Ingat ini bulan puasa. Jangan emosi sama orang tua seperti itu, Ed. Diam lo! Ternyata warung gua hancurin! Jangan sembarangan. Kalau saya gak puasa, kepala kamu tak jeburin di kot. Ngerti? Sianglah lo ya! Sudah, sudah, sudah. Sudah gak sih, Edi? Saya minta maaf kalau saya salah. Mohon maafkan saya ya. Wak, beli batu baterai empat. Iya, Pak C. Empat ya, Pak C. Ini, Pak. Baterainya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Astagfirullahaladzim. Anak muda. Masya Allah. Kenapa mataku berkunang-kunang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku mohon pertolonganmu. Suara. Aku kyse. Selamat menikmati. Rima! Rima! Kok lu yang bukain? Mana mbak lu? Eh jawab, mana mbak lu? Mbak kerja, mas. Kerja apa? Kerja apa? Kerja di tempatnya ibu Cici. Sialan. Mbak Rima. Sebetulnya apa yang telah terjadi dalam rumah tangga mbak Rima? Nggak ada apa-apa, Bu. Rumah tangga saya bahagia. Mbak Rima. Anggap saja saya ini sudah seperti keluarga sendiri. Mbak Rima bisa cerita apa aja sama saya? Bina laknat! Mbak Rima! Nggak usah ngebele-bele ini orang. Dia tuh licik. Dia pandai maik sandiwara. Sampai orang tuh simpati sama dia. Nih, korban pertamanya dia nih. Mas Eddie. Kalau Mas Eddie emang gak suka sama Rima. Bukan begini caranya, mas. Pulangin Rima baik-baik ke orang tua Rima. Rima rela. Nah, mau kosong ya udah basing. Rima pulang gak lo? Ayo pulang. Mas. Udah pulang. Mau mau balik. Mas. Bisa pulangnya sih. Ayo pulang. Mas. Saya cuma mau cari uang, mas. Saya mau kerja. Lu cuma tahu yang bikin masalah aja lo. Nih. Hadiah buat bini benseknya lo. Mampus lo. Sekirah Azim. Mbak. Mas. Mbak, kenapa mas? Mbak. Oh, ya Allah, Mbak. Tolong. 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 Ya, Mbak. Azim. Tidak bisa, Bu. Jolong. Rima. Eh, H. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Tidak rumah. Hati-hati. Hati-hati. Yang mana keluarga Ibu Rima? Saya dok. Saya adiknya. Ibu Rima mengalami pendarahan sangat hebat. Dia kehabisan darah. Sehingga nyawanya terdapat kami tolong lagi. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sabar ya Sabar ya Sabar ya Ya Allah sabar ya Yala Kur'an Imam alasima sabidi ah 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 Terima kasih telah menonton! Jadi Ibu, sebaik tanya-tanya? Kamu telah membunuhnya! Kamu membunuh istrimu sendiri, Dih! Kenapa orang yang kamu cintai, kamu jolimi, Dih? Kenapa? Asal Ibu tahu, saya nggak pernah mencintai Rima. Nggak cinta? Kenapa kamu nikahi perempuan yang tidak kamu cintai? Kenapa, Dih? Kenapa? Ya, cuma buat nyunangin hati ibu saya saja. Puas. Astagfirullahaladzim! Jangan mau korbankan anakku hanya untuk menyenangkan orang tua kamu! Jangan mau korbankan anakku! Jangan mau korbankan anakku! Jangan mau korbankan anakku! Terima kasih. 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 Terima kasih.